Hai Halo sahabat Jeep selamat datang di channel Pioner Jeep bersama aku Alvin dan ya selamat hari weekend buat teman-teman dan selamat menikmati ney weekend kalian hari Sabtu ini dan BTW kebetulan hari ini sih kita ada jadwal tuh kita bakal pergi ke Sentul ke daerah Sentul gitu kita mau cobain track speed off-road yang baru aja rilis nih guys nanti aku selipin gambarnya dan hari ini di video ini aku pengen ngasih tahu ke kalian macam-macam modifikasi untuk Jeep JK kalian nih dan untuk dari tampilannya pasti berbeda dan dari kaki-kakinya juga beda terus masih banyak lagi sih perubahan-perubahan yang mungkin kalian bisa jadiin contoh atau bisa kalian jadiin guideline buat nanti modifikasi mobil jeep kalian nih di belakang saya udah ada 8 mobil langsung aja ya let's go Oke sahabat Jeep ini dia nih mobil yang sudah kita modifikasi dan ready buat dipakai off-road nih guys jadi dia ini udah di lift kit kita lihat ya di lift itu pakai dari metal clock nih nih tingginya tiga setengah inch terus untuk shock ya kita comboin pakai dari Fox yang reservoir adjustable Kenapa dia metal clock kelihatan banget nih dari aramnya nih aram metal clock itu warnanya warna-warna emas-warna emas kayak gini nih guys jadi si paketan metal clock ini dia ada dua set-up ya jadi set-up yang pertama tuh buat tiga setengah inch terus set-up yang satu lagi buat dua setengah inch untuk pakai tali kita nih Nah kalian bisa lihat nih track bar ya udah dapet dari sananya nih sahabat Jeep yang warna emas nah ini tuh track bar dari metal clock tapi untuk bagian long tarot drag link dia kita combo pakai dari teraflake yang udah RHD pastinya ya dan juga heavy-duty plus adjustable lalu bagian bawahnya lagi dikit nah ini ada shock dari Fox yang ATS yang factory series itu ada 24 klik nih sahabat Jeep jadi kalau misalkan kalian pakai buat kegiatan off-road gitu ataupun sekedar main-main santai lah nah jadi setirnya tuh jadi cepat balik nih sahabat Jeep pada saat kalian bawa jadi nggak makan tenaga terlalu banyak nih kalian bisa menghemat energi tangan kalian jadi nggak cepat pegel dengan adanya shock steer jadi selain bikin setir kalian di jalanan yang lurus tuh stabil tapi pada saat main off-road itu juga berfungsi biar cepat balik setirannya guys nah kayak penasaran ya ini pakai bandnya itu dari BFG ukurannya 37 13,5 ring 17 13,5 berarti lebar jadi ini lebar guys tuh bahannya juga nih kondisi jajarin dia agak keluar sedikit ke kanan dan velgnya kalian udah lihat dong Hutchinson ini bitlock Rockmaster bisa diturunin tekanan anginnya itu hingga 8 masih oke lah ya jangan dibawa itu aku saranin sih karena jarang serang banget sih ada trek-trek off-road yang perlu kempesin ban sampai di bawah 8 maksimal 8 masih oke lah gitu loh dan ini shocknya yang tadi aku bilang reservoir adjustable jadi bisa di jazz juga ala kliknya nitrogennya bisa di ini sel-sel nah ini ada selang rem juga nih selang rem dari metal clock jadi udah dapat paketannya tuh lengkap banget nih guys kalau yang metal clock aramnya depan belakang emas kan terus kit-kitnya juga kita intipin yang belakang nah ini track bar belakang tuh itu juga dapat di metal clock terus ada bracket-bracketnya sama nih selang rem itu juga sama shocknya dan kalau dari tampilan kita akan lihat nih kedepan sedikit nih saya wajib dia pakai bemper model anniversary ini tuh yang USS style dan lampu-lampu fog lampnya dia udah pakein dari JW speaker mantep ya walaupun sebenernya dari bempernya sendiri itu udah dapet tapi dia ganti pake jawabannya dari JW speaker nih biar lebih mantep terangnya headlamp juga model-model JW speaker ini model Recon untuk lampu side-nya terus ada wind suaranya juga dikomboin ini pakai VR12 yang sintetik VR-evo nah buat kalian yang bingung nih pilih-pilih winds yang cocok buat mobil kalian mau yang sling atau yang plasma sebenernya aku bisa rekomendasiin sedikit nih sahabat jeep buat kalian yang mungkin jarang banget pake winds-nya aku sih saranin pake yang plasma aja karena bobot dari winds-nya sendiri kan lebih enteng tapi buat kalian yang sering main nih aku saranin pake aja yang sling atau yang besi untuk winds-nya ya kita bulannya lagi ada promo BEMPER JK sama ada winds juga promo VR-evo 81012 sintetik maupun yang sling terus ada Zeon 10, Zeon 12 itu plasma sling juga dan terakhir kita ada winds paling keren ya guys paling top di versi Warren 8274 yang internasional footlock dia udah tambahin juga nih dari board dan lampu pilar dia pake dari steady ini guys ini steady dua kiri dan kanan terus yang di atas ini ada S8 driving combo satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ini ada driving kombonya dua nih guys jadi satu gitu lifetime ekspetasi ekspetasinya nih itu setara 49.930 jam jadi sekitar 50.000 jam lah ya kurang lebih terus udah ada Ika 10 compliant IP69 jadi ya aman lah kalau dipakai nyelem-nyelem lagi jarang juga kan di atas tuh bakalan kelelep paling sekap mesin lah ya paling mentok tuh jarang banget sampai lampu atas kelelep pecuri tracknya turun gitu lanjut kita ke mobil sebelah nih ini ada modifikasi yang standar ya cuman dan apa ganti ban velaknya juga masih seperti ini kaki juga masih standar dan bener kita belum aja mobil ini guys kemarin itu datang cuman service-service saja gitu jadi ini setelah ini kita mau modif biar mobilnya tinggi terus ganti-ganti ban segala macem ini cacatnya kayak udah pake dari itu ya Raptor lanjut ke mobil yang sebelah nih guys ini tampilannya juga tampilan-tampilan mode ekstrim buat yang dipakai off-road nih kalian bisa lihat dari bumper sama vendernya itu yang model poison spider dan untuk winch-nya nih ini winch 8274 ya guys ini M50 dan kalau M70 mode-modelnya hampir-hampir mirip kayak gini guys mirip-mirip kayak ginilah cuman untuk speknya pasti beda spek yang 8274 Internasional itu sama dengan spek M70 yang versi limited edition biasanya di sini ada tulisannya tuh cuman 999 kalau yang 70 tapi kalau yang Internasional enggak ada bedanya cuma disitu aja sih lampu-lampu dipakai tambahin pakai Rigid Industries terus kaki-kaki nih guys konten load trakling trackbar otomatis pasti dari tera-flex shocksteer juga ini dia pake yang dari fog ATS juga yang warna silver nah shocknya nih dia pake King yang reservor adjustable jadi bener-bener emang pake buat main nih guys velgnya aja udah pake Hutchinson sama kayak yang mobil tadi kan ini bandnya 37 12,5 ring 17 lebih ini ya apa lebih kecil lampu-lampu ditampai pakai rigid rigid juga dan nah seperti ini tampilannya guys kap mesin kap mesin kap mesin ini nih model-model anniversary terus ada lagi nih salah satu rekomendasi buat kalian ini pake velgnya velg-velg lebar model-model untuk Jeep kota atau Jeep mall nih sama Jeep walaupun masih standar untuk vendernya tapi dia udah combo-in pake bempernya nih jadi bempernya bukan plastik lagi dia pake bemper yang model Eurostyle jadi jadi dia kelihatan nyatu tuh antara fender sama bempernya ini dia bannya pake dari apa nih guys Iota 2005 ringnya 22 ini lebar banget kan seperti ini dan kita lanjut nih nggak punya perubahan sih cuman di bagian bannya aja sama kelak gede sama ada lampu headlamp nih nih headlamp dari JWS speaker terus ada lampu sein juga JWS speaker ada juga lampu foglame nya dari JWS speaker kalau kaki-kaki ini masih standar jadi dia baru ngutamain lampu lampu sama tampilannya biar lebih mantap ada hoodlock juga dari bolt dan antena X kecil lanjutnya guys ke mobil yang sebelah sini nih ini juga mungkin buat kalian yang suka-suka modelan Jeep classy gitu atau model-model klasik nah kalian bisa nih laduin kombinasi buat modif-modif kayak gini nih guys dan ini sebenernya masih kita lanjut buat project ke depannya karena kan masih pendek mau dilikir berlatih nih guys sama nih dia pake apa kunci-kamesin dari keyboard juga lalu lanjut nih nih mobil owner yang dari Banjar nih guys jadi ini udah oke banget keren banget tampilannya ready buat dipakai offroad karena kalian bisa lihat tampilannya udah kece badai kayak ini nih sahabat Jeep untuk bagian depan dipakai bumper juga nih model anniversary yang gel style karena ada tanduk terus pake VR evo yang 12 yang sling yang aku bilang kalau kalian sering pake untuk wins ya aku saranin pake yang ini aja yang sling karena lebih mudah dibersihkan dan lebih mudah dibuat ditata ulang nih sahabat Jeep gitu terus lampunya ganti ini pake jb-speaker headlamp juga pake jb-speaker grilla ini model-model angry bird terus untuk vendor dipakai embus worker pocket aman kapasin model-model Avenger terus turun kebawah pakai band dari kanatnya mudhawk empty nih ukuran itu 35 12,5 ring 17 ini guys ini agak keluar sedikit karena dia udah pake velg dari method juga nih yang offsetnya 0 ini MR701 yang warna black udah di lift kit pastinya tingginya itu 2 belak sorry lift kitnya itu dia pake yang 2,5 inch jadi kita teraflake terus shocknya kita pakein yang sama nih dari Fox Reservoir adjustable kaki-kaki kita tambahin juga kita kombinasiin pakai dari Synergy lontara Dracling terus ada shocksteer dari Falcon nih guys shocksteer ini yang pernah kita ajak ke Bali maksudnya kita pernah ke Bali pakai shocksteer dari shock Falcon itu kita bisa bawa hingga 160 pulang gitu setirnya masih lurus dan nanteng aman banget ya sama Jeep buat kalian pecinta-pecinta kecepatan tinggi apalagi pengguna Jeep nah itu wajib coba shocksteer dari Falcon auto stabil sama Jeep aman lampu pilar nah ini keren nih dia pakai dari IPF yang ini 9,5 SRL Super Rally guys ini dua terus ada breaknya juga kita tambahin lampu rigid radiance yang backlightnya itu warna merah terus turun ke bawah dia udah pake sidestep juga nih ini elektrik yang ekstrim dari AMP jadi pada saat pintu dibuka dia akan turun pintu ditutup dia akan naik nah untuk penggunaan ini juga bisa kita aturin buat saklarnya di on off jadi pada saat main off-road dia nggak bakal ini nih turun-turun ke bawah karena bahaya juga jadi saklarnya ada on-off gitu guys dan lanjut ini mobil kita mobil Pioneer Jeep si Hulk nih ntar siang kita mau berangkat ke Sentul kita mau nyobain speed off-road ada track baru gitu di daerah Sentul kalau kaki-kaki suspensi segala macam kita udah pakai full dari teraflake dan shocknya kita ini saya pakai yang Falcon piggyback nih guys ini ada pilihan kliknya juga 123 dan untuk kliknya itu gampang banget puter-puternya ya anginnya tetep bisa kita isi terus kita udah pakai swiber disconnect juga nih dari teraflake terus belum terdragling pasti dong teraflake shocksteer Falcon juga sama gitu tuh aramnya nih kita pakai aram dari Alpine juga teraflake Alpine sama nih tampilan jeep kita nih tampu-lampu kita pakai lampu pilar juga nih dari rigid yang DSS Pro terus ada juga baju desain Squadron sport ini yang ember lensa kita ganti nih sama jeep jadi untuk si lensnya ini lensanya kita bisa ganti-ganti ada tiga macam ada yang modelnya clear gini warna putih doang clear kayak gini nih maksudnya bening terus ada juga yang driving combo yang kayak gini tapi warna putih terus ada juga yang warna ember kayak gini nih guys jadi lensanya bisa diganti cowok tinggal copotin ini aja mudah banget lampu atas kita pakai lampu dari rigid terus snorkel nah snorkel kita pakai dari Injen ya guys snorkel Injen dan untuk bagian performance dalamnya air intake nya pasti dari Injen terus ini mobil terakhir ini mobil Om Doknov salah satu anggota dari JKMPC nih guys ini juga udah tinggi lift ketiga setelah inch udah full juga mantep dipakai lift kitnya IV ini shocknya yang build stand terus ini juga velgnya IV dan bannya 37 12,5 ring 17 yang AT tapi jangan salah dia punya dua ban guys ada AT ada MT kalau mau main tinggal ganti MT tapi kalau mau santai-santai kayak gini buat harian dipakainya yang AT ini soksir pakai soksir dari Falcon juga sama long terock drag link track bar dari teraflex karena udah yakin banget guys teraflex tuh udah patent lah buat long terock drag link track bar buat kaki-kaki lah teraflex bisa jadi salah satu rekomendasi kalian untuk bempar ini ada bempar dia pakai yang IV premium dan BTW kita juga ada nih eh sorry ini tubeless kita masih ada stok buat bempar IV yang tubeless nah dia pakai Quincy itu VR Evo yang 10 yang sling nih karena sering dipakai sama om dok nov buat pakai main guys terus untuk snorkel dipakai yang IV lampu-lampu ini rigid radiance eh sorry ini dari rigid juga terus ini juga yang DSS Pro lanjut guys kita akan lihat ke dalam let's go oke sahajib langsung nih kita lihat lagi ini ada tiga mobil warna hitam 2J 2JK 1JL kita lihat macem-macem modifikasinya tuh seperti apa sih let's go oke halo sahajib kalian udah tahu dong mobilnya siapa ini mobil sama Fredrik dia ketua dari JK Solidaritas dan yes ini dia juga salah satu IV owners Indonesia nih guys jadi semua konsepnya itu full IV semua dan dia kemarin baru pasang ini guys full Caddy dari IV nih yang gasoline ini bisa menampung hingga 40l guys kurang lebih tuh jadi masih aman masih bisa taro ban serap di belakang lampu juga masih aman masih bisa taro nah ini kenal potnya nih kalian lihat King Clong ini kenal pot dari Ingen yang dual hex house tapi yang modelannya itu yang chrome kaki-kaki pasti dia dari liquid IV guys tapi shocknya udah diganti ini pakai yang King yang reservoir adjustable sama bisa di style juga kalau kalian masih mau lihat penasaran bawahnya aku kasih lihat beberapa belakang pakai juga dari Ivy pastinya sih velgnya Ivy sama bandnya pakai BFG ukurannya 35 12,5 ring 17 nah seperti tampilan nih guys nah seperti tampilan nih guys kita step kasih elektrik tingginya dia sorry di lift itu tiga setengah sokel juga udah ada nih dari Ivy juga terus lampu pilar dia nambahin kemarin tuh ada lampu dari baja desain ini Skoda sport nah ini aku bilang nih guys kalau di mobilnya si Hulk nih si Ijo kan dia ember tapi bawahnya tuh ada ininya kan apa ngeblur ngeblur gitu nah itu yang driving combo dan yang sport ini lensanya dia clear tapi bisa diganti untuk lensanya ini kapasin sama Ivy juga lampu JWS speaker dan naik di depan nih aku demen nih ini lampu dari baja desain yang LP9 tapi yang ember guys ini udah aman semua di bawah nyelem-nyelem juga aman di bawah lumpur debu gitu ya pasti aman tahan juga dari tes untuk tahanan besi di Amerika karena udah IK10 yang compliant ini warnanya ember untuk video apa terang nyalanya kalian bisa cek di YouTube kita dan juga bisa cek di di ini nih di Instagram kita ini buat kalian yang nyari ini juga nih D-Star buat winch nya kita juga masih ada stoknya guys turun bawah nah kaum Teraf drafting trackbar udah juga diganti pake yang Teraflake heavy duty pastinya ini mobilnya kalau satu member dari HV owners Indonesia sekarang ini Mas Haril lagi ganti sektor shaft brace yang ini dari sinergy nih ini ada dua pack gitu dua dus dan kita akan install di sebelah sini nih sahabat Jeep jadi fungsinya biar posisi si trackbar nya itu kembali ke sudut normal karena ini kan udah di lift kit nih jadi posisinya biar kembali ke normal dan sudut-sudutnya kayak kayak serenggel segala macem itu bisa balik ke yang standar jadi biar dapet performa yang lebih mantep nih sahabat Jeep terus ini juga ini ada Jeep JL yang kita lagi mau ganti pemper nih ini pemper original dari Mopar USA yang dimana untuk setiap sudut-sudut kayak apa sensor-sensornya kita juga pasin nih jadi biar nggak apa nggak berubah dan karena kan kalau JL tuh sensitif banget nih untuk kelistrikannya gitu jadi kita bisa installin pemper-pemper yang anniversary ataupun yang IV nih guys kita ada lalu dia juga pasang nanti di depan itu ada hoodlock dari Bolt kalau mesinnya masih standar sih masih bawa perubahan kita lihat ya WO nya ya antena X terus ada oh karpet Mopar pemper depan belakang sama hoodlock dari Bolt sudah dan nih ada satu ini mobil Om Doktok juga nih mes oke halo jadi kayaknya itu dulu buat video kali ini kalau misalkan masih kurang jelas atau masih ada pertanyaan kalian bisa langsung nih via Instagram atau kontak tim marketing kita di 0822 11 101 101 atau mau cek marketplace kita juga bisa di Tokopedia dibeli-beli terakhir kita di Bukalapak itu udah official store semua dan terakhir kita juga ada di Shopee dan ya sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa di like, komen, subscribe dan juga di share dong ke temen-temen kalian dadah thank you peek ato tutup dan ��